Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga patah tangan dan luka di kepala. Penganiayaan dipicu penjualan satu batang pohon jati oleh korban. Nenek Yainah harus menjalani perawatan di rumah sakit Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur karena menderita patah tangan kiri dan luka lebam di wajah. Nenek asal desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo ini terluka karena dianiaya anak kandungnya sendiri, Katimun. Penganiayaan dipicu penjualan satu batang pohon jati pada tahun 2003 silam. Saat itu korban menjual pohon jati seharga 9 juta rupiah, lalu uang itu dibagikan ke tiga orang anaknya termasuk tersangka. Namun pelaku justru meminta seluruh uang tersebut sehingga korban dituduh memiliki hutang 5 juta rupiah kepadanya. Karena tidak diberi uang, pelaku langsung mendorong ibunya dari teras rumah hingga jatuh tersungkur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memang sering menganiaya ibu kandungnya. Padahal sang ibu telah berusia senja, yakni 86 tahun yang sangat membutuhkan kasih sayang anaknya. Dia beranggapan bahwa pohon tersebut apabila dijual di tahun 2002, dia masih ada kelebihan uang 5 juta yang dibawa sama ibunya. Pada saat itu, di hari peristiwa tersebut terjadi, pelaku menemui ibunya dan meminta uang yang 5 juta tersebut, tapi dari ibunya dijawab bahwa uang tersebut sudah tidak ada karena dibagi kepada anggota keluarganya. Kemudian terjadilah di situ suatu peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban atau ibu dari pelaku ini mengalami patah tulang dan babras di pelipis bagian kanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.